Ada tiga gaya sastra Arab tadi Yang berulang-ulang namanya apa? Idnaq Yang berulang-ulang itu Gaya bahasa sastra Al-Quran Itu namanya Idnaq Ada yang bahasanya Sedikit saja Tapi pengertiannya luas Sekali Misalnya Al-Quran mengatakan Siapa yang melakukan hukum kisah Membunuh orang yang membunuh Di sana ada kehidupan Nah sikit tuh Dalam pembunuhan Membunuh orang yang membunuh secara sengaja Di sana ada kehidupan Sedikit saja Tapi maknanya luas Sekali Nah ini sastranya Al-Quran Kok dalam pembunuhan Ada kehidupan Bagaimana itu? Lama orang memikirkan Oh rupanya begini Panjang kurayanya Bisa satu buku Menafsirkan sedikit Ayatnya Fil kisah Si hayatnya Di dalam hukum kisah itu Ada kehidupan Rupanya Orang yang mau membunuh orang Kalau membunuh orang itu Nantikan aku dibunuh juga Tak yakinlah aku membunuh dia Kalau aku membunuh dia Sama dengan membunuh diriku sendiri Membunuh diriku sendiri Sama dengan membunuh keluarga ku Terbunuh anakku Istriku Mengzalimi anak dan istriku Bukan diri saja saya yang mati Tapi anak istri saya Akan mati juga Secara perlahan-lahan Kalau begitu Betapapun emosiku Aku tidak akan membunuh orang ini Maka orang tadi jadi Memang orang itu bersalah Tapi tidak tega dia membunuhnya Karena dia mengingat dirinya sendiri Nah itu namanya Di dalam hukum kisah ada Kehidupan Sikit saja Luar biasa Itu namanya Ijaz Jadi ada Nah Ada Ijaz Atau Majazi Majazi Ijaz Kata awalnya Jadi ada Sindiran di dalam Di sebaliknya itu ada Nah itulah Yang hadis Minang Mengatakan Kabau dipagang Talinyo Manusia dipagang Kato-kato-nyo Hahaha Ucapannya Janjinya Nah itu dalam itu Kiasannya Berarti sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat Itu sudah punya Pepatah Petitih yang Yang nyambung Akhirnya setelah Islam datang Makanya mudah Islam menjalan Di seluruh Sumatera Barat Karena sudah ada Persiapan Secara fitrah Menyambung Dengan akal sehat Karena Islam itu Semuanya Sesuai dengan akal Tidak ada Satupun Ajaran Islam Yang tidak sesuai Dengan akal Nah Jadi kan tadi Kalau yang Idnaq tadi Berulang-ulang Yang dituju Satu Membesarkan Allah Kalau yang Ijaz tadi Tidak berulang-ulang Satu saja Tetapi Maknanya Yang terkandung Di dalamnya Luas Sekali perlu Diterjemahkan Bagi orang Yang mengetahui Ketinggian Sastra Al-Quran Ada yang ketiga Sama Apa yang dikatakan Sama Sama banyak Kalau dikatakan Satu Ya satu Ya Wahuwa Ma'akum Allah itu Beserta kamu Nah Apa maksudnya Beserta kamu Rahmatnya Beserta kamu Kalau kamu itu Menjadi Orang baik Inna Allah Ma'as Sobirin Allah Beserta Orang-orang yang Sabar Maksudnya apa Allah akan Memberikan Karunianya Kepada orang Yang sabar Satu-satu Kalau dua Ya dua Itu namanya Musawah Musawah itu Sama Berapa yang dituju Dua ya dua Kalau Ijaz Satu Tapi bisa Pengertiannya Bisa seribu Nah Kalau Itna Katanya Banyak Sama 31 Tadi Yang dituju Satu Allah Mana tahu Kok cucu Apa tanya Ya kan Enak-anak Pak Kok sampai diulang Pula Sampai 31 Kali Itu Itnaf Namanya Nah Cucu Apa itu Ketinggian Sastra Al-Quran Yang mengalahkan Sastra Arab Yang pemenangnya Waktu itu Namanya Lubay Yang akhirnya Dia copot Dia malu Ini bukan Karena manusia Didengarnya Nabi Muhammad Membaca Al-Quran Akhirnya Dia mengucapkan Syahadat Karena Dia menangis Ketika Mendengarkan Rasulullah Membaca Ayat itu Apalagi Rasulullah Menjadi Imam Ayat itu Diulang-ulang Lagi Seluruh Sahabat Itu Hafal Ayat Al-Quran Setiap Ayat Yang baru Turun Diwajibkan Al-Rasulullah Para sahabat Menghafalnya Nah Jadi kesimpulannya Ada Tiga Sastra Al-Quran Yang berulang-ulang Namanya Itnaf Pakai to Itnaf Be Kalau satu Pengertian yang sangat luas Namanya Ijaz Kalau sama Kalau dua Dia bilang dua Kalau satu Dia bilang satu Apa? Musawah 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 itu artinya Setara Kalau Ijaz itu Sindiran Kalau Itna Itu artinya Untuk Mengindahkan Mengenahkan Atau untuk Menggunjaukan Ke dalam hati orang Agar lebih Dalam Masuknya Ke dalam Relum Relum Lipatan hati Yang paling Dalam Nah Jadi Siapa Orang yang bisa Merasakan Tiga Sastra Al-Quran Darim itu Yang bisa Adalah Orang yang Diburi Hikmah Kalau orang Dapat Hikmah Merasa Apa-apa Hikmah Itu Suatu Kebijaksanaan Diberikan oleh Allah Kecerdasan Yang bisa Memahami Sastra Al-Quran Hanya Orang Cerdas Yang bisa Menangis Mendengarkan Orang Baca Al-Quran Hanya Orang Yang Cerdas Walaupun Dia Tidak Ngerti Banyak Orang Cina Orang Orang Korea Mendengar Raya Al-Quran Nangis Dia Ngerti Tidak Kenapa Ada Sesuatu Yang Masuk Ke dalam Relum Hati Saya Yang Dulu Terasa Kosong Sekarang Terisi Nah Belajari Artinya Oh Ketika Dia Belajari Artinya Makin Menangis Lagi Waduh Kenapa Dari Dulu Saya Mengerti Dengan Al-Quran Nah Berarti Dia Mendapatkan Hikmah Firman Allah Siapa Yang Diburikan Kecerdasan Hikmah Menangkap Seserah Al-Quran Ini Dia Telah Mendapatkan Kebaikan Yang Sangat Banyak Nah Orang Orang Inilah Yang Bisa Jadi Menyitahid Punya Kecerdasan Yang Bisa Berijitihan Itu Yang Bisa Mengistimbahkan Hukum Kenapa Dia Punya Kecerdasan Mengerti Tentang Sindiran Sindiran Al-Quran Nah Karena Itu Kita Dengarkan Ayatnya Dibacakan Oleh Imam Adil Surat Al-Bakarok Saja Ayat 269 Sedihkan Baru Baca Bula Artinya Insyaallah Silahkan Ustaz Ayat 269 269 Kalau Bapakarok Sampai 286 Akhirnya Maling Banyak 169 Berapa Tadi 269 Silahkan Bismillah Ruhmah 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 Yuhd 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 Dia adalah Allah dengan mengurahkan hikmah kepada siapa yang dia adik lagi Siapa yang dianugerahi hikmah Sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak Nah itu dia Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Dia mendapatkan kebijakan yang banyak Nah diantara aktif hikmah itu adalah Daya renung Daya renung Daya hayal Logika Itu arti hikmah tadi Termasuk bergabung Logika Daya hayal Daya renung Daya cipta Masuk di dalamnya Nah itu dikembangkanlah hikmah tadi oleh orang Yunani Dengan nama Filsafat Itu sebabnya orang Islam belajar filsafat Dalam Islam namanya ilmu mantif Ilmu mantif Ilmu tentang logika Bahagian dari ilmu hikmah Jadi orang yang mengetahui ilmu mantif Logika itu Dia memahami sastra Al-Quran Memahami sindiran Al-Quran Kenapa pentingnya? Ilmu logika dalam Al-Quran Tadi sastranya penting Ilmu logika Al-Quran Ilmu mantiknya penting Dulu Waktu di pesan tren Saya Belajar ilmu mantik Itu disahirkan Kullu mufradin Tasawurin Ulim Katanya Untuk mengetahui sesuatu itu Kita bisa Membaca jejak-jejaknya Jadi untuk mengetahui Besarnya harimau Di dalam hutan Kita tak perlu bertemu dengan harimau Lihat jejak harimau Nampak jejaknya besar Arya kecil Arya mau merendah ketik Jadi tak perlu kita ketemu dengan muslim Lihat jejaknya saja Kita sudah Tahu Idraku mufradin Tasawurin Ulim Untuk mengetahui sesuatu Cukup kita mengetahui Bayang-bayangnya Untuk mengetahui besarnya matahari Kita cukup lihat Bayang-bayangnya matahari Tak perlu kita harus pergi ke matahari Kita tahu Nah ini orang yang cerdas Menggunakan Mantik Menggunakan Yang pada dasarnya Mantik itu sudah ada Logika itu otomatis sudah ada Dalam tubuh kita Cuma Orang-orang yang berilmu Dikeluarkannya Disusunnya dalam kata-kata Juga dalam bentuk lambang-lambang Agar mudah dipahami oleh Generasi berikutnya Kenapa pentingnya logika ini Akal ini Karena banyak Al-Quran mengatakan Afalah Ta'kilun Tidakkah akal yang gunakan akal Afalah ya tadabarun Tidakkah kamu pernah Merenung Afalah ya tadabarun Walau kena hajar Al-Quran Mina ghairi indillah Lawajadu fihi Ikhtilafan katia Seandainya Al-Quran ini Bukan datangnya dari Allah Akan dipertemukan Akan ditemukan di dalamnya Pertentangan-pertentangan yang banyak Baik bertentangan dengan logika Maupun bertentangan dengan sains Bertentangan saja Seandainya Bukan datangnya dari Allah Tapi karena Al-Quran ini Datangnya dari Allah Tidak ada bertentangan dengan sains Tidak ada bertentangan dengan akal sehat Dan tidak ada bertentangan dengan fitrah Fitrah manusia Misalnya Nyanyi Seni Seni itu memang fitrah manusia Tidak ada manusia yang tidak senang dengan seni Maka azad itu disedikan Menangis orang barat yang tidak mengerti dia Apa itu hayal al-fala Menangis dia Kenapa? Rasa seninya tersentuh Nah begitu Orang-orang menjadi imam Dengarlah Di masjid Mekah Tuh banyak orang melihat air matanya Walaupun tidak paham Kenapa? Tersentuh Fitrah Rasa seni Yang ada di dalam Tubuh manusia Yang memang Berwarna-warni Diciptakan oleh Allah Masya Allah Nah itu tidak pernah terjadi pertentangan Warna-warni kehidupan Akal logika kehidupan sosial Kehidupan Tentang bertani Berdagang Bertukang Apapun Semuanya mengikut jalan hal Tuhan Kalau berdagang Apa peringatannya? Cerakalah bagi orang yang menipu Dimbang Apabila dia menimbang Apabila dia melihat orang menimbang Katanya Hei Kalian penuh-penuh Kalianlah timbangan Tape-tape Dalam itu Akan tetapi Bila dia menipang sendiri Dikurang-kurangnya Jomlah timbangan Masya Allah Nah peringatan Dari Al-Quran Sesuai Untuk segala pekerjaan Manusia Dari Al-Quran